Perayaan Misa Natal 2022 di Gereja Katedral Jakarta pada Sabtu malam berlangsung hikmat. Ribuan umat menuhi area gereja untuk beribadah. Misa di hari kedua dijadwalkan berlangsung dalam tiga sesi. Pada Misa hari pertama 24 Desember 2022, Gereja Katedral dipenuhi ribuan umat yang menjalankan ibadah Misa. Gereja Katedral tahun ini mengadakan Misa secara hibrid. Seluruh umat katolik dapat beribadah secara offline dan online. Untuk offline, masyarakat yang akan beribadah di katedral harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk menampung umat, pihak Gereja Katedral telah menyiapkan 2.500 kursi. Namun demikian, tidak sedikit umat yang tidak kebagian kursi sehingga harus berdiri selama Misa berlangsung. Proses ibadah dilakukan seperti biasanya. Diawali dengan perarak-arakan sakristi patung bayi Yesus melalui pintu utama gereja dilanjutkan dengan pembacaan doa. Namun yang berbeda, tahun ini pihak Gereja Katedral tidak memperbolehkan umat yang hadir untuk bersalaman demi menjaga protokol kesehatan yang masih berlaku. Sejumlah personil polisi berjaga di hampir seluruh sudut untuk mengamankan jalannya peribadatan. Bahkan di luar gereja disiagakan pula anjing pelacak. Sedangkan di gerbang utama, tim gabungan TNI Polri melakukan pemeriksaan ketat setiap umat yang memasuki lingkungan gereja. Termasuk pemeriksaan kartu identitas. Dijadwalkan pada hari kedua, Misa akan kembali dilangsungkan dalam tiga sesi. Sesi pertama dimulai pada pukul 8.30 pagi dengan kapasitas yang sama. Sesi kedua dan ketiga akan dilakukan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Agisa Febila dan Nyoman Muhammad melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!